Sumatera Lestari Pada dasarnya sih sama Orangnya ya ramah Terbuka gak tertutup Sumatera orangnya ramah-ramah Wild Baik-baik juga orangnya Ada juga yang nakal Tapi yang nakal itu kan kita gak dekat ke situ Wilayahnya paling strategis dekat dengan dunia luar Gerbangnya pintu, gerbangnya Indonesia itu Sumatera Besar Ramah dia Ramah banyak Sopan ya kan Bagus lah kalau pulau Pulau Jawa itu Pulau Jawa Jakarta Dari seluruh Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia Kita ber titik satu pada pulau Jawa Karena disana ada titik pemerintahan kita pada saat ini Memang kalau pinggir pinggirnya Macet Pernah kami ke Mangga 2 Oh iya Mangga 2 Belajar Kan naik kereta api di stasiun kapil Kan? Jadi disitu kami naik Bangun Jawa 3 udah bangun Saya pikir tuh Oh ini bisa dapat kita tempat duduk di kereta api Tau-tau sampai disitu berdiri juga Jawa Crowdy 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 Many people Jawa Macet Jawa itu Padatnya ya Kalau saya pikirnya Orangnya yang lebih banyak daripada Sumatera Kalimantan Sumber alamnya ada yang bagus kan? Oh enggak pernah Tidak tahu Semuanya ramah kalau Indonesia Semuanya ramah ya Ada daerah yang cukup luas dengan hutannya Cuma maksudnya saya enggak tahu bagaimana kehidupan disana Mungkin bayangannya hanya sekedar Misalnya saya tahu ada suku-suku tertentu yang masih ada di pedalaman Yang masih kolot istilahnya Masih daerah-daerah pedalaman yang masih kehidupan yang masih sangat ini sekali ya Apa sekali kita lihat primitif ya Kalau itu belum saya bayangkan karena Belum kami datang ke tempat itu Kalimantan ya Kalau Sulawesi mah Saya enggak pernah jamah Sulawesi Lumayan kompleks Well there I was diving So it's In my head is like I would say mantas Jauh kali Papua kan Belum pernah buat dengannya Papua enggak Kayaknya enggak ingat aku Kalau nonton pun di TV enggak serius sekali ya Kalau Papua itu kayaknya hutannya Kalau di Sabang ini adalah batas baratnya Indonesia Kalau Papua ini adalah batas timurnya Indonesia Orang Papua itu enggak sama dengan orang di Rusia Enggak samanya gimana? Enggak samanya dia pakai aja Makanya kita kan pakai baju Dia 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 Enggak pakai waj Papua Papua rawan Sedikit lebih maju Aceh kan Karena orang itu kan Masyarakatnya masih pendidikan masih rendah kan Papua kekayaan Indonesia Indonesia Indah Mungkin ya sukunya yang banyak Beragam jenis sukunya gitu Pendidikannya kurangnya ya Pendidikannya kan kurang dia Kurang apa Pak? Misalnya dari pelosok-pelosok kan kurang pendidikannya Karena guru-guru apa Guru-guru terpencil kan Belum banyak yang masuk Karena kan kurang pendidikannya Kalau misalnya di kampung-kampung kan Banyak yang apa Punta huruf ya Indonesia ini ya Kalau yang atasan Enggak dipikirkan bawahan Kalau udah ya pegang jabatan Ya Ngadu pun kita sama dia Enggak obatnya Kiranya maju ya aman ya kan Jangan lagi seperti di Aceh ya Rusuh-rusuh kan ya Aman, kenderam kan Harapan untuk Indonesia Biar bisa apa Mengguni standar nasionalnya Perekonomiannya kan Semuanya lah berarti Harapan untuk Indonesia ini kan untuk matulah Biar anak-anak ke bawah ini biar enak kan Kalau kayak sekarang ini Mau maju lah sekarang ini Masing-masing memiliki keunggulan Masing-masing memiliki dasar Dan satu yang harus diingat bahwa Adat ketimuran yang khas Indonesia Adalah Selalu bersahabat And I really love it Like so far from all the countries I've traveled I think Indonesia is the safest The most interesting And with the nicest people So I always My friends at home I would always just come here Because you'll feel safe And you'll see Anything you want to see In the tropics Cukup beraneka-ragam Dan cukup Gimana ya Kalau dibayangkan Wah sekali saya membayangkannya gitu Dan saya banggam gitu Warga negara Indonesia yang sebenarnya Nah ini maju Biar nggak jajah Orang lain Masing-masing